Halo, selamat pagi, Henny. Assalamualaikum. Iya, pagi, Pak. Waalaikumsalam. Emang tahu, emang nyimpen nomernya. Oh iya. Nyimpen. Oke, huri. Oke, kenapa, Pak? Henny. Ini Henny, Pak Abe cuma mau sebentar aja karena lagi survei. Survei ke anak para TKW dan mantan TKW. Nah, dulu itu Henny ditinggal sama Mama itu sampai umur berapa ya? Yang akhirnya Mama pulang sukses. Punya, dapat mobil tuh. Itu Henny umur berapa waktu Mama pulang? Waktu pas pertama berangkat itu kan Henny mau masuk SMP tuh, Pak. SMP ke kelas 1 sampai 3. Nah, terus pulang dulu pas kelas mau masuk SMA. Nah, masuk SMA itu kelas 1, berangkat lagi pulang pas kuliah. Oh, pulangnya pas Henny lagi di tengah-tengah kuliah ya? Iya, di tengah-tengah kuliah. Oke. Ini kan 2 kali berangkat di 3 tahun, 3 tahun, 6 tahun, itu nggak salah. Itu yang Henny pas di tengah-tengah kuliah itu Mama pas yang pulang jadi perairiwet mobil ya? Iya, perairiwet mobil. Oh, perairiwet mobil itu udah. Yang terakhir nggak pulih lagi ya? 2015. 2015, betul. Ya, nah, surveinya 2 pertanyaan. Pada saat Mama merantau, itu Henny kan hitungannya udah dewasa, udah punya temen, bahkan kamu sampai kuliah ya, itu kan ya siapa tahu kamu juga pacaran juga ya. Nah, pertanyaan Pak Abe adalah, setiap kali Henny ditanya kan pasti ya sama temen atau sama pacar, bahkan mungkin Henny pas diajak ke rumah orang tua pacarmu untuk main gitu, pasti kan ditanya, orang tuamu kerja apa? Nah, waktu itu Henny menjawab pekerjaan Mama itu, TKW Saudi atau pengusaha TNC? TKW Saudi, karena kan waktu itu belum ini, belum paham juga yang Nihnya Mama ikutan. Pokoknya pas Mama kasih tahu ke keluarga kalau ikut TNC itu, pas Nau dapet ribut. Oke, oke. Nah, setiap kali Henny menyampaikan bahwa pekerjaan Mama mu adalah TKW Saudi, apa yang kamu rasakan? Dan menurutmu, apakah kemudian temen atau yang bertanya, orang lain, jadi punya ada yang apa ya, mungkin kamu rasain itu, bahwa kayak direndahin gitu. Padahal kan itu hal-hal ya, tapi ada perasaan itu nggak? Ada, pasti ada kalau misalnya udah nyangkut pertanyaan keluarga gitu, nanya, emang ngomongnya kerja di mana, kayak minder takut di, takut di kecilin gitu. Padahal ya, halal ya, tapi, tapi itu, ya, meskipun halal, tapi sebenarnya ya ada perasaan rendah diri. Iya, minder juga sama temen-temen. Betul, betul. Nah, Henny akhirnya ngerti bahwa Mama itu jalankan TNC itu berapa bulan sebelum Mama akhirnya pulang, waktu itu? Pas yang Henny dikasih yang ke Thailand itu, Pak. Oh, oke, oke, oke. 2014 ya. Setahunan ya, setahunan sebelum Mama pulang. Nah, di saat Henny akhirnya tahu Mama jalankan TNC, apalagi Henny juga ngerasain Mama dapat reward. Nah, ada nggak tuh yang juga tanya sama Henny, Mamamu kerja apa saat itu? Banyak. Nah, pada saat itu, Henny kan udah tahu nih, Mama jalankan TNC juga, tapi juga masih sebagai TKW Saudi. Henny jawabnya apa kalau ditanya waktu itu? Mamamu kerja apa? Ikutan bisnis TNC, karena waktu itu pasti yang Henny dapat yang reward Thailand kan pada heboh juga ya, se-circle termenang Henny, kok bisa sih Mamanya cuma kerja di Arab itu, yang bisa jalan-jalan sampai ke luar negeri kayak gitu. Nah, kebetulan bisnis TNC juga waktu itu di lingkungan Henny lagi booming-boomingnya, Pak. Di kampus ya? Iya, di kampus kan ini ke mahasiswa juga ya. Oh, katanya yang obat herbal itu ya, yang penunggu, apa, penunggu tinggi badan itu kan. Penunggu tinggi badan itu. Maaf, penunggu tinggi badan yang susu itu, kayak gitu. Oke, oke. Jadi sejak Henny akhirnya ngerti bahwa Mama juga jalankan TNC, Henny bahkan nggak begitu peduli dengan Mama mau sukses atau nggak gitu. Udah sukses atau belum. Tapi setiap kali ditanya, sekarang Henny bisa menjawab, Mama, jalankan TNC gitu ya, bukan lagi Mama. Iya, iya. Misalnya ya, sekalipun Mama gajinya misalnya ini 5 juta nih gaji TKW. Terus TNC-nya baru mulai, misalnya Henny tahu bahwa Mama itu baru mulai, paling gaji bonus TNC paling cuma baru 500 ribu. Henny memilih menjawab apa? Kalau ditanya, Mamamu kerja apa? Henny akan memilih menjawab TKW Saudi atau pengusaha TNC? Masih tetap belum usah TNC. Oke. Ya, artinya di mata anak pun sebenarnya pekerjaan orang tua itu ada beban gitu ya. Iya. Yang hubungannya mungkin sama harga diri kali ya. Oke, oke, oke. Ya, ini penting soalnya biar para Mama juga tahu gitu loh. Kalau sama-sama nafkah, kenapa nggak milih nafkah yang membuat keluarga juga bermartabat waktu menyebutkannya? Kan nggak pada mikir tuh. Yang penting kan gue dapat duit gitu ya. Walaupun kan halal. Ya memang halal. Memang ada duitnya. Namun mikir nggak beban yang harus dirasakan sama anak setiap kali ditanya. Karena mindset-nya kalau udah bilang jadi TKW di akhirnya, oh paling, apa sih, jadi pembantu. Cuman jadi pembantu aja banyak-banyak gini-gini. Pasti kayak gitu sih kalau di lingkungan anak-anak. Karena di sosmed kan juga beredar banyak tuh TKW yang kayak gitu kelakuannya di sosmed ya. Lalu dicap semua kayak gitu. Padahal kan jangga. Tapi apa boleh buat, udah capnya jadi kayak gitu kan. Iya, bener. Oke. Sip, sip. Makasih banyak, Henny. Iya, selamat tinggal, Bapak. Sehat selalu ya. Semoga nih dari apa yang kita sampaikan tadi. Ya, membuka para mama-mama yang merantau lah. Iya. Makasih, Henny. Sehat selalu ya. Selamat tinggal, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.